Guys, hari ini kita bakal ngebahas lagi nih teaser-teaser cuplikan-cuplikan terbaru dari game Poppy Playtime Chapter Ketiga Ya, aku tau dari kemarin kita cuma ngebahas teaser-teasernya doang Tapi gak pernah rilis-rilis gamenya ini belum muncul-muncul guys Malah kemana isunya itu ada tanggal 31 Oktober Habis itu bulan September, bulan-bulan kapan, bulan kapan Tapi katanya mulai Desember 2023 ini udah diset Udah set to be released, the plot of the chapter is yet to be revealed So ya, berharap aja lagi guys ya Satu bulan lagi kita mari bertunggu bareng-bareng, oke? Dan guys, hari ini kita itu kedatangan nih Satu teaser baru yang namanya itu Smiling Creators Cartoon Ini aku bener-bener udah gak tau udah apa hubungannya sama dari MOB Entertainment Sama Poppy Playtime Chapter Ketiga guys Soalnya ini bakal beda gitu katanya temen-temen Ya, kita bakal nonton guys hari ini bareng-bareng kita lihat ya gimana ya Tapi sebelum kita masuk ke videonya temen-temen Sake channel, di like, komen, dan di share juga ya guys Thank you Oke guys, jadi kita masuk ini ke channel dari MOB Entertainment Dan hari ini kita bakal ngelihat yang tadi aku bilang di awal Smiling Creators Cartoon Ini aku belum nonton, tapi itu udah ada ya bar merahnya penuh Karena tadi aku udah nge-click guys untuk disini Tapi aku bilang guys yang tadi di awal Kenapa aku gak tau apa hubungannya sama dari POB Entertainment Ketiga Karena ya temen-temen bisa ngelihat sendiri guys Ini karakter-karternya ini ada gajah, ada babi, ada poni, ada klinci, ada kucing, ada tikus Ini itu apa hubungannya sama dari POB Entertainment Ketiga Ini karakter baru dari mana lagi Tapi tadi pas aku cek guys ya Jadi dari Twitternya ini disini tuh ada penjelasan-penjelasan karakternya Nah nanti kita bahkan bahas bareng-bareng Tapi sebelum itu Yuk coba kita nonton bareng dulu guys Ini T-Star Trailer terbaru Dari si Smiling Creators Cartoon Smile Everyday Smile Everyday S-M-I-L-E Bentar, bentar Ini kenapa aku jadi kayak nonton film anak-anak Ini, ini apa nama itu? My Little Pony Nah ini jadi kayak nonton film My Little Pony guys Smiling Everyday Tersenyum setiap hari Tapi kenapa sangat dark sekali ya untuk Untuk ininya ya Waduh Ini bener-bener ceritanya Anginnya sangat menakutkan Waduh Patah tuh satu rantai tuh Rantai Kok rantai sih Mereka lagi di Poe Platon kayaknya Waduh siapa ketok tuh Ada gajah juga by the way tadi Iya kucing Oh Kucing ungu Halo bro Kamu temenku Nap-nap Oh catnap Catnap Please 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 Aduh Oh itu hubungannya Oh itu hubungannya Waduh Waduh gelap sih ini sih Waduh ini gelap sih Oke Jadi itu gas beracun Yang Kita udah liat guys Seperti biasa ya Gas beracun yang Kita pake topeng Untuk ngehindarin gas tidur itu Yang katanya terbuat dari popi Kembali kita ada Ngebaca-ngebaca teori-teori itu Tapi Yap Jadi itu dia guys Untuk dari sebaliknya Katanya ternyata Ada hubungannya ya Aku kira gak bakal ada hubungannya gitu Aku kira bakal ada apa Cuman ya gasnya itu sih Yang berhubungan doang sih Apakah boneka-boneka itu Merepresentasikan para anak-anak kecil guys Yang Dia meminta Untuk si catnap ini ya Untuk minta dia Ngebantu dia tidur Biar bisa tidur pulas Tapi malah dikasih Gas beracun yang pastinya ya Untuk tidur kayak gitu Dipaksa gitu mah gak sehat pastinya ye Nah sekarang kita masuk guys ini Ke twitter dari MOB Entertainment Kita kembali lagi kesini Karena biasa teaser-teaser Atau cuplikan-cuplikan Atau screenshot-screenshot tuh Selalu di-share di dari twitter Atau ex sekarang guys Diubang namanya sama Si Elon Musk guys ye Nah pertama-tama nih Kita bakal melihat Meet the caring Bobby Birhak Waduh Namanya Bobby Birhak guys A kind Caring soul Bobby Birhak Shows compassion for everyone And for everything People and places and things Large or small Are all receivers of her love He eats, eats, is and rich By disattention and affection And in turn So is si Sen Sen ini apa? Aromanya gitu mungkin Bau bunga mawar gitu dia mungkin Dia cewek guys ini Yang namanya Bobby Birhak Warna merah Ada lope-lope Yang katanya dia Sangat memperhatikan Semua orang Dia sangat Membagikan Rasa sayangnya Kepada orang guys ye Seperti doi kalian Yang kalian anggap doi Padahal dia juga Begitu baik kepada orang-orang lain Bukan cuma kalian doang Next ada Let's start with The Smarty Pens Bubah Bubah Pen Waduh Ini si Gajah nih Kayak ini nih Bubah Bubah Pen Bubah Bubah Pen Is the brains Of the creatures Oh Jadi dia itu Si yang paling pinter guys Dari kelompoknya Bright and attentive He keeps his friends steady And always teach them To make some smart choice That way They all might grow up To be bright and brilliant It's in their own right Oh Baru scentnya itu Lemon grass Ih Lemon grass juga Aku cukup suka sih Sama harum-harum Biasa ada parfum-parfum Lemon grass gitu Ya jadi kata-katanya itu Dia itu yang paling pinter guys ya Yang selalu membuat Temen-temennya itu Membuat keputusan yang baik Dan bisa membuat mereka Bertumbuh Kembang Menjadi Ya orang yang lebih baik gitu Maybe Baju kita sama Lalu juga Perut kita sama Nah Ini ya Aku nih guys Orang pintar nih Orang pintar di kelompok Aminin aja ya Oh by the way Kayaknya cuman itu doang deh guys Habis itu ini udah We know them We love them But you all Wanna learn more about them Oh Jadi untuk sampai hari ini Pas aku record guys Baru cuman sampai Bobby birhak Belum lengkap semua ya Mungkin pas aku edit guys ya Kalau pas aku udah post ini Ada yang tambahan lagi Aku bakal Kasih editan aja oke Soalnya kan masih ada babi Ini masih ada poni Ini anjing Gugu juga Ada klinci Ini juga nih Ini yang paling misterius Ini si ungu nih Kita masih belum tau Lalu ada si bear Dan juga cika Ada ayam disini guys Update guys Jadi pas aku lagi edit ini Kita kedatangan nih Dua tambahan info terbaru lagi Pertama ada si ayam ini Yang namanya itu Kikin Ciken Oke jadi dia ini kayaknya yang Si paling pemberaninya lagi sih Si paling keren Kayak si jago karate atau gimana Dan dia beraroma Ilang-ilang Aduh apaan ilang-ilang Udah itu Ilalang Oh kenanga Ilang-ilang Gak tau udah bahasa dari mana guys Itu ilang-ilang disini Next guys Untuk kedua Kita dapet ini yang terbaru Ada si kuda poni Yang namanya itu Craftycorn Jagung dia ya A conscious observer Of both color And creativity In the world Craftycorn Understand the importance Of art And sharing it with others Crayons, pencils, paints Or words On the page Craftycorn Can see beauty In anything Imagine Givens Oh jadi dia nih yang Ya si anak-anak yang artnya lah ya Yang si paling kreatif mungkin Di bagian dari kelompoknya Dan dia berharum Beraroma Jasmine Wah Jasmine ini Enak nih aroma Tapi matanya serem banget sih Ini seriusan Jadi itu dia guys Untuk dari sampai aku Pas edit ini Baru cuma ada dua itu Nanti kalau ada yang tambahan lagi Teman-teman mau cek Aku bahkan taruh Linknya Untuk dari si MOB Entertainment ini Di deskripsi kok Oke Nah baru ada ini lagi guys Ini ada This is not a drill Oh gak tau artinya This is not a drill Ini bukan latihan Oh Ini bukan latihan The Steam Pace for Forever In JT3 Is live with new Skinshots Nah jadi ini juga Salah satu yang terbaru Yang belum aku bahas Dimana kita itu Kedatangan Skinshots Kita kedatangan Skinshots Skinshots Terbaru Nah ini Ada tempat Map baru lagi Ini Yang kita bahkan Melihat ada Ya Ini sini ada Locker-locker Ada boneka Dari si Hagi-Wagi lagi Lalu juga ada Boneka Robot Yang digantung Dan juga Kayak gini Lalu disini Ada tempat tidur Yang Lantainya Kenapa bolong bu Itu siapa Yang jatuh disana bu Dan oh berakhir Tempat itu doang guys Guys jadi aku Udah lihat Untuk dari gambar Pertama ini Dan aku ada Dapetin nih Beberapa Ya Secret-secret Mungkin guys Yang kita bisa Kita terlalu Kelihatan Pertama Ya teman-teman Bisa lihat disini Ada apa guys Betul Itu kepalanya Si Kisimisi Sudah dicopot Ini kayaknya Bunjobani guys Yang kepala juga Sudah dicopot Lalu ada Hagi-Wagi Hagi-Wagi Juga kepala Dicopot Dan juga Terakhir Nih teman-teman Nih ada badannya Siapa guys Mami Longlegs Yes Jadi itu Badan Mami Longlegs Badan Semua monster-monsters Yang kita ketahui guys Di Poppy Playtime Chapter 1-2 Ini Udah Terbelah menjadi dua Seperti Gojo Semua udah Sorry spoiler Tapi katanya Aku kena spoiler Sampai teman-teman Katanya Gojo Bakal mati terbelah Jadi dua Guys badannya Cuman aku belum Nonton lagi Si Jujutsu Kaisen Next untuk yang Digambar kedua ini Guys Aku gak ngeliat Si ada yang aneh Kecuali ini doang nih Aku ngeliat disini Kayak ada Teman-teman bisa ngeliat Gak sih Ini ada gambar Muka gitu Like ini bibirnya Ini matanya Lalu ya ini Dagunya gitu Dan Panjang Dia panjang Di tubuhnya nih Nah aku gak tau Dah itu Monster sebaru Apa lagi guys Ini untuk gambar ketiga guys Aku juga udah liat-liat Gak ada yang terlalu aneh Kecuali kita ngeliat disini Banyak banget ya Boneka-boneka Dari Hagi-Wagi Mami Long Lex Bunjobani Yang udah Berserahkan kemana-mana Dan ini kayak keliatannya Seperti ya Taman kanak-kanak guys ya Dimana ini ada Tas-tasnya Lalu juga ada Locker-locker Warna-warni Tapi sekarang ya udah Hancur Berantakan semua itu Atau mungkin Si critters-critters Yang tadi kita liat di awal Salah satu Murid-murid disini gitu Dan terakhir guys Ini ada ruangan Anak-anak kecil Ini tempat tidur mereka Yang aku Ya masih gak menemukan Ada yang aneh sih Dari gambar-gambar sini ya Kecuali yang mungkin Emang kamarnya Udah berantakan aja gitu Kayak ada suatu hal yang Ngehancun mereka semua Ini juga bolong deh Ada yang Ngerusu gitu mungkin Oke Jadi guys tadi itu Untuk dari tweet yang pertama ya Lalu ini ada tweet kedua lagi Ini yang rilis tanggal 8 November Yang kemarin kita udah liat Ini untuknya dari gambar ini Kita udah liat nih Tapi untuk gambar keduanya Ini ada gambar yang kayak gini Kayaknya aku belum liat deh Kemarin deh Ada patung Hagi-wagi baru guys Ini juga map baru Yang udah berdarah-darah Dan ini Oh ini tuh Si Hagi-wagi yang di trailer Yang kepala yang udah Copot Oh bentuk map baru Kayak gini Baru untuk gambar keduanya Ih ada si Creators guys Ini ada siapa nih Ini kayaknya Bear itu deh Bear yang merah tadi itu kan Maybe Lalu ini kok ada Boksi Boksi Bu Boksi Bu dari Project Playtime Nih kalau teman-teman ngeliat guys ya Ada Hagi-wagi Dengan kepalanya tercopot Yang tidur di sana Baru ada ini gambar ketiganya Yang kita ngeliat ada Keters-keters lagi Reading is fun Kayaknya ini Satu kurang dua Sama dengan tiga Ya pinter Masuk sekolah ini Mendingan Emaknya coba-coba keluar dah ya Ini banyak banget sih guys Menurutku lore-lorenya Yang kita Aduh ya lagi-lagi ya guys ya Aku cuma pengen show-show ke teman-teman aja Biar kita bagi-bagi Jadi Gak terlalu pengen pusingin gitu juga sih Aku sih Yang penting ya Mari kita tunggu aja Untuk Chapter ketiganya gak sih Yang bahkan bulan Desember Katanya bentar lagi Itu Yap Itu dia guys Jadi untuk dari Teaser-teaser terbaru Dan screenshot-screenshot Yang bisa aku bagi ke teman-teman guys Untuk ngeliat dari chapter ketiga itu Bakal terjadi apa aja Tapi ya kita bahkan tahu guys Mungkin Nanti dari keters-keters ini Mungkin juga Mereka bakal jadi Salah satu bagian dari part Chapter ketiga guys ya So, ditunggu aja Untuk dari Update-annya guys Untunggu untuk dari gameplayku Di bulan Desember nanti Mungkin bakal rilis Tapi untuk sekarang guys Begini aja dulu Yah, lore-nya emang Akhir-akhir nih guys Sudah makin banyak Aku udah gak tahu nih Aku udah buat ini Udah mungkin ketiga Atau keempat kali ya Untuk dari Aku nge-show ke kalian Teaser-teaser Dari Pobie Placem Setelah ketiga guys Yang belum rilis juga Tapi ya Sekali lagi ya guys ya Ini buat kita Having fun aja Buat kita yang belum sabar Jadi ya kita at least bisa ngeliat nih Apa aja yang bakal ada Nanti disini ketiga Yang bakal waridaw Harusnya Karena Emang MOB Entertainment itu Bukan yang abal-abal deh Dia emang Ngebuat game itu Pasti menurutku Bakal waridaw So, game yang bagus itu Text type Jadi temen-temen ya Harap bersabar aja Karena aku juga bakal bersabar Oke Tapi itu sekarang ke temen-temen Enjoy video-nya Jangan lupa Di-subscribe Like, comment, dan di-share juga ya guys Thank you